Pasangan sempurna yang ditakdirkan jilid 25. Setelah diam beberapa saat, Agui tak bisa menahan dirinya untuk tak bertanya, kita berturut-turut gagal, setelah ini apa yang harus kita lalukan? Dengan kesal Liu Wencao menaptapnya, kenapa kau bingung? Situasi masih dapat dikendalikan, Long Wu hanya seorang pembunuh bayaran, ia tak tahu apa-apa tentang hal-hal lainnya. Walaupun Jin Yuan Bao pandai, ia tak akan dapat menginterogasinya untuk mendapatkan keterangan baru. Akan tetapi, Agui mengangguk, sayang sekali kita harus kehilangan barang-barang baru itu. Apa boleh buat, anggap saja kita memberi Jin Yuan Bao umpan, sehingga ia mengira kasus ini sudah selesai, supaya ia tak merepotkan kita lagi. Jin Yuan Bao ini ternyata tajam matanya dan cekatan sehingga dapat menangkap kita saat kita tak waspada. Masih banyak waktu untuk menghentikan ambisinya, tegur Liu Wencao. Malam hari itu, Jin Yuan Bao masih membicarakan detil-detil kasus itu dengan Wang Kiang dan Mazong di Menara Utara. Dari pengakuan si macan tutul terbang di langit dan Long Wu dapat diketahui bahwa cucu adalah pelaku utama dalam kasus penculikan gadis-gadis ini, sedangkan si macan tutul terbang di langit dan Long Wu adalah pelaksananya. Sekarang cucu telah melarikan diri, tempat persembunyian gadis-gadis itu sudah digerebek dan mereka sudah diselamatkan, akhirnya kita berhasil memutuskan mater rantai penculikan dan perdagangan wanita muda ini, Jin Yuan Bao berkata sambil merenung. Benar, pelaku utama telah diungkapkan dan melarikan diri, para kaki tangan telah jatuh ke dalam jaring, para korban telah diselamatkan, rantai kejahatan telah diputuskan, boleh dibilang bahwa kita telah memecahkan kasus ini dengan cantik, Wang Kiang berkata sembari tersenyum. Mazong juga ikut memuji-mujinya, berkat taktik Gong Zi yang cemerlang dengan menyuruh orang menyamar menjadi cucu, kasus ini dapat dipecahkan dengan cepat. Jin Yuan Bao meliriknya, lalu dengan puas tersenyum, masih ada satu hal lagi, akhirnya aku mendapatkan sebuah petunjuk. Apa itu Wang Kiang bertanya? Jin Yuan Bao mengeluarkan gambar tato khas yang dibuatnya sendiri itu, di sepanjang jalan ketika aku menemani istriku. Pulang ke rumah mertua, ada segerombolan orang yang berkali-kali berusaha membunuhku, di tubuh mereka semua ada simbol ini. Sekarang aku dapat memastikan bahwa mereka dan para penculik wanita muda ini satu gerombolan. Kalau begitu, Wang Kiang berpikir sejenak, karena kita telah menangkap si macan tutul terbang di langit dan menemukan petunjuk tentang kasus ini, supaya kejahatan mereka tak terungkap, mereka lalu cepat-cepat turun tangan terhadap Gong Zi. Tetap sekali, sekarang semua petunjuk telah tergabung menjadi satu, Jin Yuan Bao mengangguk. Mazong tersenyum dan berkata, untung saja langit melindungi orang baik dan Gong Zi selamat. Jin Yuan Bao tersenyum sinis, beberapa bajingan seperti itu mana bisa mencelakai aku Jin Yuan Bao. Gong Zi adalah orang yang sangat beruntung, hari ini kasus ini juga berhasil dipecahkan dengan sangat cantik. Benar, Gong Zi, dari mana kau mendapatkan nona yang menyamar menjadi cucu itu? Ia sangat cantik dan juga banyak akal dan pemberani, tak bingung dalam menghadapi bahaya, benar-benar seorang gagah di antara kaum wanita. Ketika teringat pada cucu itu, Wong Ki yang tiba-tiba tak henti-hentinya memujinya. Benar, Mazong juga mengangguk seraya menimpalinya, Gong Zi, cepat katakan, dari mana kau mendapatkan seorang nona yang hebat seperti itu, cantik jelita, kepandaian menarinya luar biasa, dan juga berani serta cerdas? Hal ini, tak dapat ku beritahukan pada kalian, tak usah menanyakan hal-hal yang tak ada gunanya lagi. Mendengar orang memuji dirinya, Jin Yuan Bao merasa agak puas diri, namun ia berlagak tak peduli. Saat ini, dari luar ruangan terdengar suara-suara yang sangat ramai. Ada apa? Kenapa di luar begitu ribut Jin Yuan Bao bangkit untuk melihatnya? Tanpa disangka-sangka, Liu Yuan Cao masuk bersama beberapa orang sambil membawa sebuah plakat dan hidangan serta arak. Wajah Liu Yuan Cao penuh senyum, Sao Ye, ku dengar bahwa hari ini kau telah memecahkan sebuah kasus besar, saat ini kabarnya telah beredar dari mulut ke mulut di mana-mana. Liu Hanmen berhasil memecahkan kasus ini dengan amat cepat, menangkap penjahat dan berjasa menjaga keamanan rakyat jelata. Hal ini adalah berkat kecemerlangan Sao Ye. Jin Yuan Bao mendengarkannya dengan kesal, omong kosong dan puja-puji seperti ini bukankah sudah setiap hari diucapkan Liu Yuanja di hadapan ibuku? Kenapa hari ini kau datang ke Liu Hanmen dan mengatakannya di sini juga? Wajah Liu Yuan Cao tak berubah, dengan masih tersenyum, ia menyuruh bawahannya untuk menaruh barang-barang itu. Sao Ye sudah bekerja keras memecahkan kasus ini, para bukwai juga telah bekerja keras, maka aku mengajak para tetangga untuk datang mengantar plakat serta hidangan dan arak untuk mengucapkan selamat dan menjamu kalian semua. Liu Yuanja memang pandai mengambil hati orang, sehingga sampai datang ke Liu Hanmen untuk membeli dukungan orang banyak, Jin Yuan Bao tertawa sinis. Melihatnya, Wang Qiang dan Mazong cepat-cepat mendamaikan mereka, terima kasih karena Liu Yuanja telah memikirkan para saudara di sini dan mengeluarkan banyak uang. Liu Yuancao membalas bahasa-basi itu, jangan berkata begitu, kalian melindungi rakyat jelata, kami rakyat jelata sudah sepantasnya menyokong kalian. Kalau begitu, Liu Yuanja silahkan tinggal di sini untuk merayakan peristiwa ini dan minum arak bersama kami, kata Wang Qiang sambil tersenyum. Mazong juga tersenyum dan berkata, Gong Zi silahkan duduk, Liu Yuanja silahkan duduk. Jin Yuan Bao menggeleng-geleng, kalian rayakan peristiwa ini, aku ada urusan di Wisma Jin dan tak bisa ikut berpesta. Kalian, makan dan minumlah sampai puas, jangan menyianyikan kemurahan hati Liu Yuanja. Setelah selesai berbicara, Jin Yuan Bao melangkah keluar. Melihat punggungnya yang menjauh, rasa iri dan geram dalam hati Liu Yuanjao sukar ditahan, namun ia masih bergurau sambil tersenyum, Chuan Muda kami masih pengantin baru, mohon kalian tak menyalahkannya, kalian semua lekas duduk dan minum-minum, aku akan segera kembali ke rumah untuk menemani Chuan Muda dan Nyonya, mohon maaf. Liu Yuanja jangan sungkan-sungkan, kau sudah datang untuk menjamu saudara-saudara kami, kami sangat berterima kasih, kami mana mungkin menyalahkanmu. Kalau kau ada urusan, silahkan pergi Wongki yang cepat-cepat bangkit dan berkata. Mazong pun menimpali sembari tertawa, benar, Liu Yuanja, kau cepatlah pergi mengurus pekerjaanmu, tak usah mengurus kami di sini. Mendengarnya, Liu Yuanjao pun tersenyum ramah, kalau begitu Chaixia minta diri dahulu. Guzang Feng berpura-pura sakit selama beberapa hari, namun pada akhirnya ia tak bisa terus berpura-pura sakit lagi. Ia bersembunyi di balik pintu dan dengan sembunyi-sembunyi melihat keluar, begitu melihat Jiang Xiaoxuan melangkah mendekat, ia segera berlari ke atas ranjang, lalu menutupi dirinya dengan selimut. Begitu melihat Jiang Xiaoxuan masuk ke dalam kamar, ia begitu girang hingga ia hampir bangkit, tapi ia langsung teringat bahwa dirinya sedang berpura-pura sakit, maka ia cepat-cepat memasang tampang lemas dan lelah. Melihatnya, Jiang Xiaoxuan tak kuasa menahan senyumnya, akan tetapi tanpa berkata apa-apa, ia berjalan menghampirinya, lalu berkata, ayo minum obat. Dengan tak punya malu Guzang Feng memasang tampang memelas, aku tak bisa bangun. Jiang Xiaoxuan berhenti sejenak, lalu duduk sambil menggeleng-geleng, ia memapahnya dan meminumkan obat padanya. Dengan tenang Guzang Feng meminum obat itu. Setelah selesai meminumkan obat, Jiang Xiaoxuan bertepuk tangan dan bangkit. Kau hendak berpura-pura sampai kapan? Apa karena hal itu terjadi secara mendadak? Guzang Feng terkejut dan tak sempat berjaga-jaga, tapi masih dengan keras kepala berkata, Pura-pura? Pura-pura apa? Kalau aku tak berkata akan tinggal di sini, kau akan terus berbaring di ranjang dan tak mau bangun, benar tidak? Hati Guzang Feng terkesiap, namun ia berpura-pura heran, Hah? Obat ini telah ditukar, apa kau tak tahu Guzang Feng menggeleng? Tak tahu. Aku tak tahu harus bicara apa lagi padamu, kau sendiri seorang tabib, tapi diberi minum obat apa kau sama sekali tak tahu. Kalau ini obat beracun akan kau minum juga Jiang Xiaoxuan menyentuh dahinya. Mendengar perkataannya itu, Guzang Feng menunduk dan berkata dengan lirih, Asalkan kau tak pergi, obat beracun pun akan ku minum. Benarkah Jiang Xiaoxuan merasa agak tersentuh? Dengan sangat tegas Guzang Feng menjawab, Ya. Namun Jiang Xiaoxuan justru tertawa dingin dan berkata, Kalau begitu kau ku beritahu, obat yang baru ku berikan padamu itu adalah obat racun, hari-harimu tak akan panjang lagi. Apa? Masa? Guzang Feng terkejut, akan tetapi setelah itu ia melihat bahwa wajah Jiang Xiaoxuan bersungguh-sungguh, hatinya terasa pedih sulit ditahan, bahkan matanya pun memerah. Dari kecil aku mempelajari ilmu pengobatan karena ingin menjadi seorang tabib dan menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan nyawa orang, akan tetapi sayang sekali, setelah belajar lebih dari 20 tahun, aku masih belum menemukan seorang pasien yang berani minum wabatku, sampai aku bertemu denganmu, aku merasa aku dapat menyembuhkan penyakitmu, dan menyelamatkan nyawamu, tapi akhirnya kawai, malahan mengambil nyawaku, aku benar-benar seorang pecundang. Taknya nasi tolol ini gampang tertipu, Jiang Xiaoxuan tertegun sesaat, lalu menghela nafas dan berkata, cepat bangun, aku menipumu. Hah? Jiang Xiaoxuan tak bisa menahan diri untuk tak menegurnya, dasar tolol. Melihat wajahnya yang tersipu-sipu, Guzang Feng menggaruk-garuk kepalanya, dengan amat hati-hati ia bertanya, kalau begitu, nonak suwe er, apakah kau masih akan pergi? Jiang Xiaoxuan diam seribu bahasa, ia menggeleng-gelengkan kepalanya. Melihatnya menggeleng, Guzang Feng langsung melompat ke girangan, oh, nonak suwe er tak akan pergi sambil berbicara. Ia melompat, lalu memburu keluar. Saat ini, Gu dan yang baru saja masuk dari luar dan hampir saja bertuburkan dengan Guzang Feng. Kenapa kau begitu ceroboh? Sudah begitu besar, tapi masih tak bertingkah tak keruan. Dengan ke girangan Guzang Feng berlari ke arahnya sambil melompat-lompat, ibu, nonak suwe er berjanji tak akan pergi. Ia berjanji akan tinggal di sini membantuku setelah berbicara, sambil melambai-lambaikan tangannya ia berlari keluar. Anak ini, Gu dan yang memandangi punggungnya, lalu menggeleng-geleng, ia kembali ke kamarnya untuk mengambil beberapa benda, lalu berjalan ke taman furong milik Nyonya Jin. Gu dan yang menemani Nyonya Jin mengagumi keindahan bunga-bunga di taman itu, sambil berjalan ia menghela nafas. Akhirnya Nyonya Jin tak tahan lagi mendengarnya, sambil melihat ke arahnya, ia bertanya, Ksia Ocui, kenapa hari ini kelihatannya kau sangat cemas? Gu dan yang memaksakan dirinya untuk tersenyum, sebenarnya bukan masalah besar, baru-baru ini Zhang Feng menolong dan menyembuhkan seorang nona, dan nona itu sekarang masih tinggal di tempat prakteknya. Kedengarannya tidak melanggar kepantasan, Nyonya Jin berkata, sejak kecil Zhang Feng bercita-cita menjadi seorang tabipu untuk menyembuhkan dan menyelamatkan orang. Ia sudah tidak hanya sekali atau dua kali menerima pasien tinggal di tempatnya. Benar, tapi kali ini keadaannya tidak sama. Nona itu parasnya sangat cantik dan nampaknya juga sangat penuh perhatian pada Zhang Feng. Kata-kata Gu dan yang mengandung arti yang tersirat. Nyonya Jin sangat cerdas, ia langsung mengerti makna yang tersirat dalam perkataan itu, mau tak mau ia tertawa. Ini hal yang bagus, Zhang Feng sudah dewasa, bukankah ia sudah sepantasnya menyukai seorang nona? Tapi, Gu dan yang berkata dengan khawatir, aku sudah bercakap-cakap dengan nona itu dan menanyakan latar belakang keluarganya serta ayah ibunya, tapi dia sama sekali tak mau memberitahuku, kalau kudesak ia selalu berkata bahwa hal itu sulit atau tak enak untuk diceritakan. Mendengarnya berkata demikian, Nyonya Jin pun sedikit lebih paham, ia menepuk-nepuk lengan Gu dan yang yang menyokong lengannya sendiri sambil menghiburnya, mengenai hal ini, kau tak usah berburuk sangka dahulu, mungkin benar-benar ada urusan rumah tangga yang sulit atau tak enak untuk dibicarakan, tapi belum tentu suatu hal yang buruk. Ku harap perkataan Furen benar. Melihat bahwa wajahnya masih nampak khawatir, Nyonya Jin kembali bertanya, ada apa? Kenapa kalau Zhang Feng menyukai nona itu kah sebagai ibunya begitu khawatir? Gu dan yang mengangguk-angguk, sepertinya putraku yang tolol itu benar-benar tergila-gila pada nona itu, katanya demi menyelamatkan nona itu ia sampai terjatuh ke dalam air. Ku dengar sendiri bahwa ketika Zhang Feng jatuh sakit dan sedang tak sadar, ia masih memanggil nama nona itu. Mendengar perkataannya itu, rasa ingin tahu Nyonya Jin pun timbul, seorang lelaki dewasa harus menikah, nampaknya Zhang Feng benar-benar suka pada nona itu. Sebentar lagi suruh Zhang Feng mengajak nona itu kemari agar semua orang dapat menemuinya, aku juga akan membantu menasah hatinya. Furen bersedia menemuinya Gu dan Yang kegirangan, kalau begitu bagus sekali, pandangan Furen tak mungkin salah. Saat ini, Jin Yuan Bao bergegas pulang dari Lius Hanmen, setibanya di kamar pengantin ia berpapasan dengan Yeu Kilin yang sedang keluar setelah baru saja mandi. Jin Yuan Bao memandangnya, setelah mandi sekujur tubuhnya berbau wangi, wajahnya cantik jelita, untuk sesaat ia tertegun, dalam benaknya mau tak mau muncul wajah membesona Yeu Kilin yang sedang berdandan sebagai seorang penari dan pusarnya yang dilukisi bunga poni, semuanya itu terus terbayang di matanya. Melihat Jin Yuan Bao menatapnya tanpa berkedip, Yeu Kilin langsung dengan kesal menyindirnya, kalau kau memelototiku seperti ini, bola matamu akan copot. Jin Yuan Bao cepat-cepat menenangkan dirinya, untuk menutupi kejengahannya ia terpaksa memasang tampang acuh-ta'acuh, memandangmu. Tak ada apa-apanya, memangnya ada yang bagus untuk dilihat. Yeu Kilin tersinggung, ia berpura-pura dengan tak sengaja membusungkan dadanya, katamu tak ada apa-apanya. Jin Yuan Bao yang dikelilingi olehnya mulai menghitung dengan jari jemarinya, tak punya wajah cantik, tak punya perawakan yang semampai, pada dasarnya hanya punya nyali tapi tak punya otak. Katanya kau adalah putri keluarga terpandang, bagaimana bisa begitu berbeda dengan yang digambarkan dalam buku-buku? Kau tak seperti seorang wanita anggun dan berbubu di luhur yang pantas menjadi istri seorang lelaki. Kalau menurutku, lelaki terhormat itu malah akan menggeleng-gelengkan kepalanya melihatmu. Kau Yeu Kilin merasa gusar dan berbalik hendak pergi. Jin Yuan Bao khawatir ia akan benar-benar berlalu, dengan putus asa ia menarik tangan Yeu Kilin, kau jangan pergi dulu, hari ini kau mengorbankan dirimu dengan menjadi umpan, masa kau hendak pensiun dini setelah berjasa? Apakah kau tak ingin mendengar tentang kemajuan dalam kasus ini? Mendengar perkataannya ini, rasa ingin tahu Yeu Kilin pun timbul, walaupun mulut Jin Yuan Bao tak kenal ampun, namun nada suaranya sangat lembut, masa aku ingin pensiun dini setelah berjasa? Bukankah katamu selain membuatmu repot aku tak bisa apa-apa? Suasana hati Jin Yuan Bao sedang baik, ia tak memasukkan perkataannya itu ke dalam hati, ia pun langsung berkata, hari ini kita berhasil menangkap pembunuh itu, dan berhasil membongkar kasus penculikan dan perdagangan wanita muda. Kami berhasil mengerebek sarang mereka dan menyelamatkan 20 wanita muda. Benarkah, dengan bersemangat Yeu Kilin mencengkeram tangan Jin Yuan Bao, katamu ada 20 gadis yang dapat berkumpul kembali dengan keluarga mereka setelah itu ia baru sadar bahwa ia telah mencengkeram tangan orang, wajahnya kontan memerah dan ia pun cepat-cepat melepaskan tangannya. Namun Jin Yuan Bao tak menghiraukannya, tak hanya begitu, kita juga berhasil memutus matter rantai penculikan dan perdagangan wanita muda itu, setelah ini seharusnya tak ada wanita muda yang dapat mereka celakai lagi. Bagus sekali, pandangan Matthew Yeu Kilin saat memandangnya penuh rasa kagum, ternyata sedikit bahaya yang kutempuh itu benar-benar besar artinya. Kau masih berani berkata bahwa kau hanya menempuh sedikit bahaya? Lain kali kalau benar-benar ada bahaya sedikit saja, kau harus meninggalkanku jauh-jauh. Walaupun perkataan itu adalah sebuah teguran, namun ada suara Jin Yuan Bao sangat lembut. Begitu mendengar betapa besar perhatiannya pada dirinya, Yeu Kilin menunduk dan tak membantahnya. Wajahnya yang menunduk dan merona merah membuat jantung Jin Yuan Bao berdebar-debar, ditambah lagi dengan bau wangi yang samar-samar melayang mendatanginya, ia pun menjadi linglung. Tanpa sadar, ia melangkah mendekati Yeu Kilin. Sao Yee sekonyong-konyong Afu menerjang masuk. Jin Yuan Bao terperanjat, tiba-tiba ia tersadar bahwa mereka berdua barusan ini hampir berciuman, wajahnya pun menjadi agak jengah, akan tetapi karena saat-saat menyenangkannya terganggu, ia merasa agak kesal, asal masuk saja tanpa mengetuk pintu, apakah kau tak tahu aturan sedikitpun? Sao Yee, aku sudah mengetuk pintu, tapi karena kalian berdua terlalu asik, kalian tak mendengarnya. Afu merasa dipersalahkan dengan tak adil. Ia telah mengetuk pintu? Kenapa aku tak mendengarnya akan? Tetapi, hal itu tak penting, Jin Yuan Bao cepat-cepat memasang wajah serius dan menanyainya, ada apa? Tabib Gu membawa seorang Nona pulang, sebentar lagi ia akan mengajaknya menemui Nyonya, Nyonya minta Sao Yee dan Sao Furan datang untuk melihatnya. Baiklah, sebentar lagi kami akan datang. Afu pergi. Setelah itu, Jin Yuan Bao dan Yeu Kilin kembali saling berpandangan, mereka berdua merasa agak canggung. Setelah merapikan diri, dengan mengajak si R, mereka berjalan ke taman furong di kediaman Nyonya Jin. Dengan tak cepat dan tak lambat, si R berjalan di belakang mereka berdua, melihat keakraban di antara mereka berdua, si R berbisik pada dirinya sendiri dengan tak senang, katanya dia tak ingin jadi Nyonya Muda Wisma ini dan begitu urusannya selesai akan segera pergi, tapi kulihat mereka berdua ini makin lama makin akrab. Mana ada maksud untuk pergi? Nonaku yang malang, di mana kau berada? Telinga Jin Yuan Bao tajam, sayup-sayup ia mendengar kata malang itu, maka ia pun menengguk ke arah si R, lalu bertanya, si R, katamu siapa yang malang? Si R terkejut dan cepat-cepat berkata, tak apa-apa, aku-aku. Hanya berkata bahwa ayam jago yang dipotong oleh dapur siang ini bernasib malang. Ketika mendengar perkataannya, dengan sikap merendahkan Yeu Kilin menyindirnya, itu cuma seekor ayam jantan saja, lagi pula ayam itu dibeli untuk langsung dipotong, apanya yang malang? Yak si R menundukkan kepalanya dengan patuh, namun ia, tak bisa menahan diri untuk tak memaki-maki Yeu Kilin dalam hatinya. Dengan heran Yeu Kilin meliriknya, namun tak memasukkannya ke dalam hati, setelah berjalan beberapa langkah, ia bertanya pada Jin Yuan Bao, siapa tabib Gu ini? Kenapa seorang nona yang dibawanya pulang harus dilihat begitu banyak orang? Jin Yuan Bao tersenyum aneh, kau tak tahu, Gu Zhang Feng ini dari kecil sampai besar telah menulis resep yang tak terhitung banyaknya, akan tetapi orang yang benar-benar berani minum obatnya sangat sedikit. Sekarang akhirnya tiba-tiba muncul seorang wanita yang bersedia membahayakan dirinya sendiri dan berani minum obatnya, dia benar-benar seorang wanita yang luar biasa, maka kita harus pergi untuk melihatnya. Mendengar perkataannya ini, Yeu Kilin makin penuh rasa ingin tahu, mendengar katamu ini, aku juga jadi ingin melihat wanita itu. Cepatlah sedikit. Sambil menunggu Jin Yuan Bao dan Yeu Kilin tiba, Liu Wencao, Liu Qian Qian, Gu Dan Yang dan yang lainnya telah berada di aula utama. Jin Yuan Bao menarik Yeu Kilin ke hadapan Nyonya Jin, lalu menjura seraya berkata, anak menghadap ibu. Yeu Kilin juga membungkuk menghormat, anak menghadap ibu. Nyonya Jin duduk di atas kursi dengan tegak, ia tersenyum dan berkata, Yuan Bao, kalian sudah datang? Hari ini Zhang Feng mengajak seorang teman datang ke rumah kita, dan karena saat ini semua sudah hadir, Zhang Feng akan memperkenalkannya kepada kita semua. Dengan agak malu-malu, Gu Zhang Feng menarik Jiang Xiaoxuan ke depan, ini nonaks WR, ketika aku sedang memetik tanaman obat di pinggir kota. Jiang Xiaoxuan melangkah maju dengan perlahan, ia berjalan dengan tenang, gayanya seperti seorang gadis dari keluarga terpandang. Jiang Xiaoxuan mengangkat kepalanya, pada saat yang sama, Yeu Kilin bertatapan matu dengannya, seketika itu juga mereka berdua tertegun, saling mengenali masing-masing, kau. Jiang Xiaoxuan juga kebingungan, kau. Tetap pada saat ini, si R yang kebingungan secara tak sengaja berseru ke arah Jiang Xiaoxuan, Nona, kenapa kau ada di sini? Seketika itu juga, seluruh aula itu menjadi sunyi senyap. Nyonya Jin amat heran, pada saat yang sama, Liu Wenchao yang kebetulan baru kembali mendengar perkataan itu, untuk sesaat ia tertegun, lalu memicinkan matanya dan dengan tenang masuk ke dalam aula, mencari tempat yang baik, kemudian memperhatikan Jiang Xiaoxuan. Seketika itu juga suasana menjadi tegang, pandangan matu semua orang terpusat pada si R, lalu dengan curiga memandang Jiang Xiaoxuan. Jin Yuan Bao merasa ada sesuatu yang tak beres, maka ia bertanya, si R, kalian berdua saling mengenal? Mengangguk salah, menggeleng pun salah, si R kebingungan, tak tahu harus berbuat apa. Jiang Xiaoxuan memandang si R, lalu memandang Yeu Kilin, pikirannya galau, ini Wisma Jin. Ternyata aku pergi ke Wisma Jin. Gu Zhang Feng mengangguk, benar, ini Wisma General Besar Jin. Bagaimana bisa Jiang Xiaoxuan nyaris pingsan? Yeu Kilin berdiri di sampingnya, berbagai pikiran muncul dalam benaknya, ia cepat-cepat melangkah ke depan dan memayangnya, lalu dengan berlagak girang bercampur terkejut menarik tangannya, Jie Jie, kenapa kau bisa berada di sini? Kau juga kenal dia Jin Yuan Bao memandang ke arah Yeu Kilin. Tentu saja kenal saat ini Yeu Kilin telah mendapatkan sebuah alasan yang bagus, ia berpaling ke arah Nyonya Jin dan memperkenalkan Jiang Xiaoxuan, ibu, ini suatu kebetulan yang luar biasa, Jie Jie ini adalah tetangga semasa kecilku, waktu kecil kami berdua selalu bermain bersama, ia juga sangat akrab dengan X.I.R. Ibu, kau jangan melihat penampilannya sekarang yang seperti seorang gadis dari keluarga terpandang, waktu kecil di alnakal sekali, sering berteriak mengajakku bermain dan bersama-sama melakukan kenakalan, akan tetapi, setelah berbuat nakal, dia selalu yang pertama kabur dan meninggalkanku berdiri dengan tolol sehingga tertangkap basah oleh orang dewasa. Bualan spontan Yew Kilin itu langsung membuat Nyonya Jin dan semua orang lainnya merasa geli. Dengan penuh perasaan sayang Nyonya Jin tertawa, rupanya kau sering dipermainkan olehnya, ya? Hehehe. Benar, Yew Kilin mengangkuk keras-keras, tapi waktu kecil kami sangat akrab, kami sering makan nasi dari satu mangkuk, dan mandi di satu bak mandi, X.W.R. Jie Jie, kau ingat tidak Yew Kilin sengaja menekankan perkataan mandi di satu bak mandi sambil menatap Jiang Xiaoxuan dengan penuh arti? Tentu saja Jiang Xiaoxuan paham apa yang sedang dikatakan Yew Kilin kepadanya, nasib mereka saling bertautan, dirinya tak boleh sampai mengungkapkan jati dirinya, maka ia pun ikut tertawa dan berkata, Benar, aku ingat, masa aku bisa melupakannya? Melihat pandangan matanya yang penuh arti, Yew Kilin paham bahwa ia tak akan mengungkapkan rahasia mereka, maka dirinya pun merasa lega. Bagus kalau kau masih ingat, aku jadi merasa lega. Aku akan memperkenalkanmu dahulu, yang baru saja berbicara itu adalah nyonya Jin yang terhormat dan berbudiluhur, dan juga ibu. Mertuaku yang tercinta, kau sudah bertemu dengan beliau ia. Menarik Jiang Xiaoxuan dan memperkenalkannya kepada Jin Yuan Bao, ini adalah tuan muda keluarga Jin, Jin Yuan Bao yang cakep dan berbudiluhur serta dicintai semua orang, sambil berbicara ia memasang tampang malu-malu kucing, dan juga suamiku yang kunikai setelah menempuh perjalanan selaksali dari Nanjing, tempatku bersandar seumur hidup. Jiang Xiaoxuan memandang Jin Yuan Bao untuk beberapa saat, tersenyum, lalu menjura menghormat seraya berkata, Xwer menghadap Sao Ye. Jin Yuan Bao melambai-lambaikan tangannya, baiklah, tak usah banyak peradatan. Tapi, kata Xiaoxuan waktu kecil kau nakal. Tanda petik. Begitu nama Xiaoxuan itu terdengar, Jiang Xiaoxuan malahan menjawab terlebih dahulu daripada Ye Ukilin, iya? Katanya kau nakal, tapi mana bisa lebih nakal dari istriku? Serombongan kerabat dan temannya semua aku tak kenal, sebentar ada seorang ibu susu, lalu seorang tetangga, ia benar-benar dapat memberiku kejutan yang mengembirakan setiap hari. Setelah berbicara, Jin Yuan Bao memandang Ye Ukilin dengan mesra. Dengan jengah Ye Ukilin berkata, hal ini. Tanda petik. Jiang Xiaoxuan cepat-cepat melangkah ke depan dan berbicara dengan diplomatis, Sao Ye jangan menyalahkan nyonya muda, akulah yang debal, sudah tinggal di Wismatuan muda selama. Berhari-hari, tapi tak tahu bahwa ini adalah Wismajin. Tanda petik. Sambil berbicara ia melirik Gu Zhang Feng dengan sikap menyalahkan. Gu Zhang Feng cepat-cepat memberi penjelasan, kau juga tak bertanya padaku. Ye Ukilin melihat ke sekitarnya, ia khawatir kalau banyak bicara rahasia mereka akan terungkap, maka ia cepat-cepat memperkenalkan Jiang Xiaoxuan kepada orang lain, hal ini sudah ditakdirkan. Mari, Xwer, kau ku perkenalkan pada seorang tuan muda teladan dari Wisma ini, Liu Gongzi. Apa kabar Liu Gongzi? Jiang Xiaoxuan menghormat padanya. Liu Wencaor membalas menghormat. Apa kabar Nona Xwer? Barusan ini ia memperhatikan Jiang Xiaoxuan dengan seksama, sekarang ia tiba-tiba berbicara untuk menyelidikinya. Nona Xwer, maafkan perkataanku yang apa adanya ini. Barusan ini Nona nampak bingung dan tak berani percaya bahwa Nona sedang berada di Wisma Jin, maka aku hendak bertanya pada Nona Xwer, di Wisma Jin ini apakah ada sesuatu yang aneh? Kenapa Nona tak menyangka bahwa Nona berada di Wisma Jin? Aku, Jiang Xiaoxuan kebingungan mendengar pertanyaan itu. Pandangan Matu Yeu Kilin meralih, ia pun segera membantu Jiang Xiaoxuan. Nona Xwer hendak berkata bahwa seandainya ia tahu bahwa tempat ini adalah Wisma Jin, dan ia tahu bahwa aku berada di sini, ia pasti akan terlebih dahulu mencariku, benar tidak? Jiang Xiaoxuan segera menimpalinya, benar. Kalau aku sudah tahu sebelumnya bahwa Xiaoxuan telah menjadi menantu keluarga Jin, aku tentu ingin mengunjunginya, tapi ternyata aku sudah berada di sini. Setelah itu Yeu Kilin melihat ke arah Liu Wencao, tersenyum dan berkata, dia oge. Kau tak boleh menyalahkan Xwer Jie Jie Ku karena Tabib Gu selalu merahasiakan hal ini, sehingga kami kakak beradik ini tak bisa bertemu muka. Dia juga tak pernah bertanya pada Kugu Zhang Feng merasa. Disalahkan secara tak adil. Kau masih berani bicara juga. Setelah membohongi kami sebegitu lamanya, kau masih banyak alasan saja. Xwer Jie Jie, ayo pergi, kita, kau tak usah menghiraukannya. Yeu Kilin menatap Jiang Xiaoxuan dengan tajam. Gu Zhang Feng ketakutan dan cepat-cepat minta ampun, semua ini salahku, Xwer, lain kali aku pasti akan memberitahukan segalanya padamu, tak peduli kau bertanya atau tidak, aku tahu bahwa aku harus memberitahukan segalanya padamu, semua harus ku beritahukan padamu. Yeu Kilin tertawa dan berkata, bagus kalau begitu. Suasana pun segera menjadi santai, semua orang ikut tertawa. Gu Zhang Feng menghembuskan napas lega, Yeu Kilin dan Jiang Xiaoxuan pun menghembuskan napas lega. Walaupun Gu dan Yang agak tak suka pada Jiang Xiaoxuan, akan tetapi setelah melihat bahwa Nyonya Jin dan semua orang suka padanya, ia tak dapat berbuat apa-apa dan hanya memandangnya tanpa berkata apa-apa. Setelah makan malam selesai, Yeu Kilin dan Jiang Xiaoxuan segera berlari menuju ke sebuah sudut di mana mereka tak akan dilihat orang, di sana mereka melepaskan tangan mereka yang saling memegang dengan erat, lalu saling memandang dengan curiga. Mereka berdua serentak bertanya, kenapa kau bisa berada di Wismajin setelah berbicara? Mereka berdua tertegur dan saling memandang, lalu kembali berkata dengan serentak, kau bicaralah dulu. Untuk sesaat, mereka berdua diam seribu bahasa, mereka masing-masing dam diam berencana untuk tak berbicara terlebih dahulu, mereka pun kembali saling memandang, namun akhirnya Yeu Kilin lah yang terlebih dahulu tak bisa menahan diri lagi. Aku akan bicara dahulu, kau pasti sangat ingin tahu kenapa aku bisa berubah menjadi dirimu, dan dengan menggunakan identitasmu menikah dengan Jin Yuan Bao. Sekarang aku hanya bisa menjelaskannya dengan care seperti ini padamu, aku ingin masuk ke Wismajin karena suatu urusan yang penting, tapi tak bisa mendapatkan kesempatan untuk melakukannya, lalu kebetulan hari itu aku bertemu denganmu yang sedang melarikan diri, maka aku menghantikan dirimu dan menikah. Aku terpaksa mengambil keputusan yang buruk itu karena aku tak punya pilihan lain, aku bersumpah bahwa aku datang ke Wismajin bukan dengan maksud jahat. Jiang Xiaok Xuan memicinkan matanya dan memandanginya untuk beberapa lama, lalu dengan curiga bertanya, kalau begitu kau datang ke Wismajin untuk melakukan urusan penting apa? Dengan bimbang Yeu Kilin menunduk, untuk sementara waktu aku tak bisa memberitahukannya padamu, aku hanya dapat mengatakan bahwa aku melakukannya untuk mencari seseorang. Tentu saja Jiang Xiaok Xuan tak mempercayainya. Sekarang ganti aku yang menanyaimu, hari itu, kenapa kau ingin melarikan diri? Kenapa hari ini kau muncul di Wismajin? Yeu Kilin balas bertanya. Dengan bimbang Jiang Xiaok Xuan berkata, aku juga hanya dapat berkata bahwa hari itu aku melarikan diri untuk mencari seseorang, dan hari ini aku muncul di Wismajin karena kebetulan saja. Yeu Kilin mengangkat alisnya, kenapa bisa persis sama? Aku berkata bahwa aku sedang mencari orang, dan kau pun berkata bahwa kau sedang mencari orang juga? Melihat ekspresinya yang sangsi, Jiang Xiaok Xuan merasa kesal, ia mengangkat alisnya, lalu berkata dengan angkuh, percaya atau tidak terserah. Saat ini, ada seorang pelayan Wismajin lewat, Jiang Xiaok Xuan dan Yeu Kilin pun berpura-pura akrab dan saling bergan dengan tangan. Yeu Kilin mengedipkan matanya, lalu dengan manis berkata, Ksue Rjie Jie, kita begitu lama tak bertemu, aku akan pergi ke tempat tinggalmu untuk mengobrol sampai puas. Jiang Xiaok Xuan pun ikut mengangguk, Bagus, aku juga punya banyak hal yang hendak ku bicarakan denganmu. Begitu orang itu pergi, mereka berdua cepat-cepat memisahkan diri, lalu saling memandang dengan tajam. Yeu Kilin mengikuti Jiang Xiaok Xuan kembali ke tempat tinggalnya, saat ini Jiang Xiaok Xuan masih tinggal di tempat praktek Guzang Feng. Yeu Kilin melihat kesekelilingnya untuk memastikan bahwa tak ada orang, lalu cepat-cepat menutup pintu rapat-rapat, kemudian berpaling menghadap Jiang Xiaok Xuan dan dengan tulus berterima kasih padanya, barusan ini, terima kasih karena tak membongkar penyamaranku di hadapan Nyonya Jin. Dengan anggun Jiang Xiaok Xuan duduk, lalu dengan hambar berkata, kau tak usah berterima kasih padaku, ini adalah suatu kesalahan yang terjadi karena berbagai kebetulan, kita berdua. Telah sama-sama terlibat, aku membantumu untuk membantu diriku sendiri. Dengan malu Yeu Kilin tersenyum, kau tak usah khawatir, kedudukannya Nyonya muda di Wisma ini pasti akan kuberikan padamu. Saat ini, Xier tiba-tiba mendorong pintu dan masuk sehingga membuat Yeu Kilin dan Jiang Xiaok Xuan terkejut setengah mati. Begitu masuk Xier langsung mulai berseru, Nona, kau sama sekali tak boleh mempercayainya, ia sudah menipuku. Ketika pulang ke rumah mertua, sebenarnya ia bisa pergi tapi ia masih kembali lagi, ia ingin terbang ke pucuk pohon dan menjadi seekor burung hong. Yeu Kilin cepat-cepat menjelaskan, Xier, hal ini bukan seperti yang kau pikirkan, waktu itu aku belum pergi karena urusanku belum selesai, setelah urusanku selesai aku akan segera pergi. Xier melangkah kehadapannya, lalu memandangnya dengan tajam sambil mencecarnya, urusan penting yang kau katakan itu apa? Yeu Kilin menghindar, sekarang aku tak dapat mengatakannya. Jiang Xiaoxuan menatapnya, lalu masih dengan hambar ia berkata, kalau kau tak dapat mengatakannya, aku tak akan memaksamu. Semoga memang seperti katamu itu, yaitu bahwa urusan yang hendak kau lakukan bukan sesuatu yang jahat. Sedangkan mengenai hal yang baru kau katakan itu, yaitu, bahwa kau hendak menyerahkan kedudukan nyonya muda Wisma Jin kepadaku, kau ku beritahu, hal itu sama sekali tak perlu. Aku memang tak bermaksud menikah dengan cuan muda keluarga Jin, kalau tidak, hari itu di penginapan hengcang aku tak akan melarikan diri. Begitu mendengar perkataan ini, Xier menjadi cemas, Nona, apakah kau belum menyadari keadaan yang sebenarnya? Sekarang kau sudah tak bisa pulang ke rumah orang tuamu, sedangkan suami pun tak punya, apakah sudah memikirkan apa yang akan kau lakukan setelah ini? Rumah orang tuaku, Jiang Xiaoxuan menghala nafas, ibu kandungku sudah meninggal dunia, sedangkan bagaimana orang yang sekarang disebut ibuku itu memperlakukanku selama bertahun-tahun, kau sudah tahu dengan jelas. Nona, wajah Xier menjadi semakin muram, Anda masih punya tuan, aku akan mencari tuan. Tuan, Jiang Xiaoxuan tertawa dingin, lalu berkata dengan sinis, ia hanya memikirkan karirnya saja, kalau ia sedikit saja memikirkan diriku, ia tentu tak akan, walaupun aku telah memohon-mohon padanya dengan mengiba-iba, menyuruh orang membiusku supaya dapat dinaikan ke joli pengantin. Kalau, kalau, kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Begitu mendengar perkataan itu, Xier amat cemas. Setelah ini kita harus bagaimana? Aku belum memikirkannya dengan baik, tapi karena keadaan sudah seperti ini, kita sama sekali tak dapat tetap berada di Wismajin ini, Jiang Xiaoxuan mengerutkan dahinya. Mendengar perkataannya itu, dengan geram Xier menghentakan kakinya, Nona, kau benar-benar begitu enteng bicara, kalau kau pergi, masalah ini akan segera terungkap. Setelah itu aku si gadis pelayan yang selalu melayani dan menemanimu ini apakah bisa hidup? Mendengar perkataannya itu, Jiang Xiaoxuan mengangsurkan tangannya dan memegang tangan Xier, lalu menariknya dan memujuknya dengan lembut, kita sudah bertahun-tahun menjadi majikan dan pelayan, kau bisa pergi bersamaku. Kita dapat menyamar dan melarikan diri sampai ke ujung dunia, kalaupun masalah yang sebenarnya terungkap, mereka tak akan dapat menemukan kita. Ah, Nona, apakah kau pikir melarikan diri sampai ke ujung dunia itu mudah? Apakah kau tahu bahwa dunia luar sangat berbahaya? Apakah kau punya care untuk bertahan hidup? Kalian berdua tak boleh pergi, Yeu Kilin memotong perkataan Xier, tinggallah dengan tenang di Wisma Jin, setelah urusanku selesai, kita baru pulang ke tempat masing-masing. Xier mengulirkan matanya, lalu dengan kesal berkata, kalau menunggu urusanmu selesai, semua sudah akan terlambat, sekarang selagi masalah ini belum terungkap, kita harus mengambil kesempatan untuk pulang ke tempat masing-masing. Jiang Xiaoxuan menatap Xier, lalu berkata dengan sungguh-sungguh pada Yeu Kilin, sejak saat ini, kita tak boleh berbicara tentang pulang sendiri-sendiri lagi, karena kau sudah berlagak menjadi nyonya mudah Wisma Jin, kau harus melakukannya dengan baik, nyawa banyak orang berada dalam tanganmu. Mendengar perkataannya itu, Yeu Kilin pun merasa agak bingung, tapi kau apa yang akan kau lakukan? Xier pun berkata, Nona, kau pikirkanlah baik-baik, pikirkanlah Tuan dan Yeu-nya di Nanjing, pikirkanlah masa depanmu, dan juga sedikit pikirkan Xier. Tanda petik. Akan tetapi, dengan sangat tegas, Jiang Xiaoxuan berkata kepadanya, aku sudah mengambil keputusan, tak usah bicara lagi. Ketika Xier melihat bahwa ia tak dapat mengubah pikiran Jiang Xiaoxuan, ia menghentakkan kakinya dengan marah dan berlari keluar. Tanda bintang. Sambil mengendong tangannya di balik bunggungnya, Liu Wenchao kembali ke kamarnya, pecahan-pecahan keramik yang memenuhi lantai telah disapu hingga bersih, melihat kamar yang kosong melompong itu, mau tak mau Liu Wenchao merasa. Muram, akan tetapi perasaan itu segera menghilang didesak oleh sebuah pikiran yang muncul dalam benaknya. Menurut pengamatannya, sikap Xier terhadap wanita yang dipanggil Xwer itu sepertinya agak terlalu akrab. Menilik ekspresi mereka ketika saling memandang, mereka tentunya bukan hanya tetangga belaka. Nampaknya Xier sangat menghormati Xwer, selain itu ada pula perasaan akrab di antara mereka yang tak dimengertinya. Liu Wenchao perlahan-lahan duduk, kesepuluh jarinya saling bertautan, dengan perlahan-lahan, ia mengangkat lengannya, lalu menaruh dagunya di atas kesepuluh jari itu, kerutan di dahinya sedikit demi sedikit menghilang, sepertinya, ada sebuah kesempatan, mungkin sebuah kesempatan baginya untuk membereskan semuanya. Saat ini, dari balik pintu terdengarlah suara Agui, Gongzi. Masuk, jawab Liu Wenchao. Agui bergegas masuk. Kenapa begitu lambat, dengan agak kesal Liu Wenchao berkata, setelah selesai makan nyonya lama berjalan-jalan di Taman Bunga, sekarang ia baru saja kembali ke kamarnya, oleh karenanya, aku baru mendapat kesempatan untuk datang ke sini. Kenapa Anda mencariku, jawab Agui. Cepat kirim orang ke Nanjing untuk menyelidiki nonak SWR ini. Agui tercengang, orang yang dibawa pulang Guzang Feng itu? Benar. Selidikilah apakah nyonya muda punya tetangga seperti itu. Jari jemari Liu Wenchao yang saling bertautan membuka, lalu berubah bentuk menjadi sebuah piramid. Apakah menurut Anda ia bermasalah? Liu Wenchao memicinkan matanya, di bawah sinar lentera, matanya memancarkan sinar yang cerdas dan berpandangan jauh, menurutku sikap SWR di hadapan semua orang hari ini terlalu dibuat-buat, selain itu nyonya muda juga selalu menjawab pertanyaan semua orang yang ditujukan padanya, seakan takut SWR ini akan salah bicara. Menurutku di antara mereka tentunya ada suatu rahasia, sepertinya untuk menutup-nutupi sesuatu, setelah berbicara sampai di sini, Liu Wenchao berhenti, seakan sedang memastikan sesuatu, selain itu masih ada si R, pelayan nyonya muda, ketika untuk pertama kalinya melihat SWR itu, sikapnya sangat gelisah, aku menduga bahwa ia juga tahu sesuatu, benar, aku harus mencari si R dan menanyainya. Apakah Anda ingin aku memanggilnya kemari? Agui bertanya. Liu Wenchao berpikir sejenak, lalu menggeleng-gelengkan kepalanya, tak usah. Kau cepatlah kirim orang ke Nanjing untuk menyelidikinya dengan seksama, jangan melupakan detil-detil apapun. Baik. Sambil memandang Agui yang sedang berlalu, Liu Wenchao kembali berpikir, lalu perlahan-lahan bangkit, ia memandang seng rembulan yang bersinar terang di luar jendela, sudut-sudut bibirnya terangka membentuk seulas senyum, lalu ia melangkah keluar dengan santai. Ia berjalan dengan perlahan di taman sambil memandang sekelilingnya, seakan sedang mencari sesuatu. Akhirnya, di sebuah sudut taman, ia menemukan sesuatu yang dicarinya itu. Ksi R sedang berjongkok di tempat itu, suara tangisnya sayup-sayup terdengar. Apa ada orang di situ dengan berpura-pura waspada? Liu Wenchao bertanya. Ksi R berpaling, begitu melihat Liu Wenchao, ia cepat-cepat menghapus air matanya, lalu melangkah keluar dari tengah bayang-bayang. Begitu melihat Ksi R, Liu Wenchao berlagak terkejut, lalu juga berpura-pura seakan baru mengetahui bahwa ia sedang menangis. Ia mengambil sebuah langkah ke depan, lalu dengan lembut bertanya, Ksi R, kenapa kau bersembunyi di sini dan menangis sendirian? Ada masalah apa? Sambil menarik bibirnya, Ksi R berkata, tidak, tak apa-apa. Melihat wajahmu yang penuh air mata, pasti ada sesuatu. Dengan penuh perhatian Liu Wenchao melangkah ke arahnya. Kau mengikuti nona kalian yang jauh-jauh datang ke sini dari Nanjing untuk menikah, berada di tempat yang asing membuatmu susah. Kalau ada kesulitan katakanlah, mungkin aku dapat membantumu. Mendengar bahwa Liu Wenchao berkata dengan tulus, dan juga mengatakan bahwa Ksi R telah datang jauh-jauh dari Nanjing bersama nonanya, rongga matuk Ksi R pun memerah, ia menutupi mulutnya, lalu mengumam dengan pelan, kami yang menjadi pelayan ini bernasib sial, nasib kami selalu berada di tangan majikan, sama sekali tak bisa mengambil keputusan sendiri. Ternyata memang ada sesuatu, Liu Wenchao tersenyum, lalu menghiburnya dengan kata-kata bersayap, tak semua majikan seperti itu lagi pula, yang paling berkuasa di Wisma Jin adalah. Nyonya, seandainya benar-benar ada suatu masalah besar, Nyonya akan dapat menyelesaikannya secara adil. Mendengar perkataannya itu, Ksi R mengangkat kepalanya dan memandangnya, lalu kembali menunduk dan menghela nafas. Nasibmu harus kau perjuangkan sendiri. Tentu saja kesempatan sangat penting, kalau ada masalah, jangan sampai melewatkan kesempatan untuk memecahkannya. Liu Wenchao terus mengajarinya. Ksi R membuka matanya yang berlinangan air mat lebar-lebar dan menaptapnya, nasibmu kau perjuangkan sendiri? Benar, kalau ada masalah kau harus membantu dirimu sendiri dahulu, setelah itu orang lain baru tahu bagaimana caranya membantumu, kalau tidak, walaupun orang lain ingin membantumu, mereka tak dapat melakukannya. Kalau perlu, aku bersedia membantumu. Mendengar perkataan itu, Ksi R pun mengangguk sambil termenung, baik, terima kasih Liu Guanjia. Kalau begitu, Liu Wenchao mengambil sebuah langkah ke arahnya, apakah kau ingin mengatakan sesuatu padaku? Ksi R bimbang sesaat, lalu menggeleng-geleng, kemudian dengan cepat mundur tiga langkah, Liu Guanjia, aku pergi dulu. Setelah berbicara, ia menghormat pada Liu Wenchao dan berlalu. Sambil memandang punggung Ksi R yang sedang berlalu, senyum dingin muncul di wajah Liu Wenchao. Saat ini, terdengarlah suara dua orang, sepertinya mereka adalah Jin Yuanbao dan Gu Zhangfeng. Liu Wenchao tahu bahwa Jin Yuanbao selalu bersikap hati-hati, setelah berpikir. Sesaat, ia cepat-cepat melangkah dengan cepat ke arah yang berlawanan. Jin Yuanbao yang sedang berjalan ke taman melihat dari kejauhan sebuah sosok menghilang di ujung taman yang lain, ia mengerutkan keningnya, memikirkan sesuatu.